Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas pertanyaan klien yang sering ditanyakan Tentang sebuah keraguan Dimana mereka itu tidak percaya Apakah pakar gaib itu ada? Jawabnya tentu saja ada Kenapa ada? Pakar gaib sendiri diciptakan untuk melindungi Melindungi orang ataupun tempat Supaya tidak diganggu oleh makhluk astral Atau makhluk yang memang bertujuan untuk mengganggu Baik memang dia atas utusan orang Ataupun atas kemauannya dirinya sendiri Jadi Yang namanya pakar gaib itu ya Boleh dibikin oleh siapapun Bahkan sebenarnya dirinya sendiri itu bisa membuat pakar gaib Namun Dia harus mengasah Liniwehnya Atau mengasah sesuatu yang ada di dalam dirinya Karena memang Sojatinya manusia itu diberi Oleh sang kuasa Untuk Menghalau Ataupun Menyinggirkan makhluk lain yang hendak mencelakainya Namun disini manusia Sudah banyak yang tidak mau belajar Bahkan dia lebih suka dengan egonya sendiri Dengan emosinya sendiri Akhirnya pak Setan bersemayam di tubuhnya Sehingga Mereka tidak mampu menciptakan pakar gaibnya sendiri Landas bagaimana jika mereka tidak mampu Ya saran yang terbaik adalah Mereka harus minta bantuan kepada orang yang memang Sebagai guru Atau Orang yang lebih tahu daripada dirinya Agar dia mendapatkan bimbingan Supaya dirinya aman Tidak diserang oleh makhluk astral yang Mengganggu atau merusak Manusia Misal katakanlah Kik saya butuh bantuan Bisakah pasang pakar gaibnya Tentu saja bisa Silahkan Kalau kesulitan menghubungi saya Ataupun asisten saya Untuk pakar gaib ini Sehingga Hidup anda menjadi lebih Aman dan lebih nyaman Tidak terganggu oleh Makhluk astral Karena kalau hidup anda sudah terganggu Tentu saja kehidupan anda Ya Korat karit Remok Wujahnya kacau Kehidupan rumah tangganya Kacau Bahkan kesehatannya itu terganggu Itu banyak sekali orang yang seperti ini Kalau Sepulit itu nanti Agak susah untuk membuangnya Lebih baik Mencegah Daripada mengobati Ketika itu sudah diobati Sudah bersih pun harus Dipagari dengan pakar gaib Jadi cukup sekian Penjelasan tentang Pakar gaib Semoga bermanfaat Bagi kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!